Kisah Masa Kecil dan Karir Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo dos Santos Aviro lahir di salah satu lingkungan termiskin di Fancel, ibu kota Medira, sebuah kepulauan Portugis yang otonom di Atlantik di lepas pantai Afrika. Ibunya, Dolores Aviro, adalah seorang juru masak dan ayahnya, Jasdiniz Aviro, seorang tukang kebun di kota. Mengingat berbagai kesulitan yang dihadapi keluarga sebelum Ronaldo lahir, Dolores mempertimbangkan untuk mengaborsi kehamilan. Ketika Ronaldo bermain untuk tim junior pertamanya Andorinha, sang ayah, Tuzi Diniz Aviro harus bekerja sebagai kitman yang bertugas merapikan ruang ganti dan harus mencuci semua perlengkapan pemain. Aviro mendapatkan pekerjaan itu karena Ronaldo bermain untuk tim tersebut. Tapi Ronaldo justru diejek rekan-rekan setimnya karena profesi sampingan ayahnya untuk menambah penghasilan sebagai tukang kebun. X-Real Madrid tersebut menyebut salah satu penyesalan terbesar dalam kehidupannya adalah meninggalnya sang ayah karena pengaruh alkohol. Sang ayah meninggal tepat pada tahun 2005 karena penyakit liver, di mana saat itu Ronaldo masih berumur 20 tahun dan baru menjalani tahun keduanya bermain bersama Manchester United. Walaupun Cristiano Ronaldo mungkin memiliki reputasi sebagai orang yang angkuh dan arogan, dia tidak selalu seperti itu. Seperti yang dikatakan Ricardo Santos, mantan rekan setimnya DJ F. Andorina, yang saya ingat tentang dia adalah bahwa dia adalah anak yang rendah hati. Putus sekolah pada umur 14 tahun untuk fokus pada karir sepak bola. Setelah bermain untuk Akademi Sepak Bola Pemuda Sporting selama 2 tahun, Cristiano Ronaldo merasa siap untuk bermain semi-profesional. Saat berumur 11 tahun, Ronaldo bergabung dengan Akademi Sporting Klub di Portugal di ibu kota Portugal. Ia pun harus meninggalkan keluarga untuk menempuh mimpi ke kota yang berjarak sekitar 972 km tersebut. Saya menangis hampir setiap hari karena rasanya seperti pindah ke negara lain, tutur Ronaldo. Itulah kisah masa kecil salah satu atlet tersukses di dunia, Cristiano Ronaldo. Kini, Ronaldo dapat berbahagia karena semua pengorbanan masa kecilnya terbayar lunas dengan menjadi pesepak bola profesional. Dan bagaimana menurut kalian? Sangat inspiratif bukan? Berikan komentar ya, guys!